Hai uh market mulai juga kembali jeris ini semuanya market ijo-ijo kembali memang sangat ingin sekali sekali-sekali disini Bitcoin mengalami kenaikan sebesar 10,7% dan disusul dengan ethereum 11,30% pokoknya semua disini terpampang hijau-hijau-hijau seperti tanaman yang subur ya teman-teman di sini saya akan menjelaskan apa sih penyebabnya kok Bitcoin bisa naik gitu ya teman-teman semua disini kita langsung saja ke topiknya ke permasalahan teman-teman ya nah disini yang pertama itu Bitcoin mendapatkan kembali 40.000 dolarnya ya teman-teman disini sekarang kalau kita lihat di coinmarketcap disini sudah 41.000 ya 41.000 dan disini kita lihat Bitcoin ya teman-teman nah inilah yang menyebabkan Bitcoin itu bisa naik-naik-naik di waktu-waktu ini ya dan kenaikannya cukup signifikan ya teman-teman nah disini ada tiga ini tiga berita Bitcoin di perdagangan di atas 40.000 USD hari ini dan crypto currency unggulan telah diperdagangkan dalam kisaran 30.000 USD selama hampir dua minggu crypto saham dan komoditas lainnya juga mengalami hari yang kuat nah ini sebenarnya penyebabnya kenapa sih Bitcoin ini bisa naik yaitu karena kriptos kriptos saham dan komunitasnya ini juga ikut menguat ikut naik itu teman-teman jadi si Bitcoin ini juga ikut naik nah Bitcoin telah menembus 40.000 USD nah ini yang kemarin 40.000 USD dan sekarang sudah menembus di angka 41.000 USD teman-teman sekitar 10% pada hari itu crypto currency dan kelas aset lainnya juga menunjukkan kekuatan hari ini nah selain dari Bitcoin kayak Cardano metik itu juga melakukan kenaikan gitu ya temen-temen jadi semua market semua pasar koin-koin ini juga mengalami kenaikan gitu ya teman-teman jadi bisa kita lihat nanti di Hotbit disini semuanya mengalami kenaikan dari Bitcoin etherium Bitcoin Siba.fil pokoknya sejenis lainnya Cardano ini ada ya pokoknya semua ikut naik nah jadi kenaikan di Bitcoin ini bisa mengangkat semua koin-koin yang dibawahnya karena sih Bitcoin ini adalah didangkotnya cryptocurrency seperti itu kayak gitu ya kawan-kawan semuanya disini Bitcoin mengalami kehijauannya Bitcoin melonjak di atas 40.000 USD berada di atas pada waktu presentasi nah disini Bitcoin diperdagangkan pada 40,535 USD pada waktu per koin keko Bitcoin belum mencapai level saat ini selama dua minggu minggu nah selama dua minggu bisa kita ketahui kita masuk ke chatnya sih Bitcoin ya teman-teman selama dua minggu itu kan mengalami benar-benar mengalami turun gitu tapi kita prediksi lagi disini kita sudah menembus di angka ini ya temen-temen di angka 41,4 ribu USD nah disini nanti si Bitcoin ini bakalan menuju dulu ke ini kalau kita sudah menembus di angka 44 USD ya si Bitcoin ini sudah menembus di angka 44 USD nah di angka 43 4 pokoknya tujuannya itu di angka 43 atau 44 gitu ya teman-teman itu sudah bisa dikatakan aman cuman kalau masih ini ini masih bergerakan di 41 nah kemarin juga ada yang memprediksi kalau di atas 39 sudah aman tapi kalau saya pribadi ini nanti kalau sudah menyentuh di angka 44 baru bisa titik aman gitu ya ini masih semoga sih cepat naik terus ya teman-teman nah itulah faktor terhitung lebih dari 41 persen dari total kapalitas pasar cryptocurrency 1,8 triliun keuntungan Bitcoin melebih 10 persen hari ini ya kita lihat di sini kenaikannya emang sudah 10 persen gitu ya teman-teman ini berita-berita yang sangat mengembirakan buat kita para sangkuters-sangkuters yang kemarin beli koin-koin di harga pucu sekarang bisa mau mendekati ya menjemput jangkuters kita ya pokoknya ini terbuka koin lahir satu termuka lainnya seperti ethereum dan solona juga naik hari ini ya emang bener semua koin-koin juga ikut naik kapalitas pasar cryptocurrency telah memperoleh sekitar 100 miliar USD dalam 24 terakhir ini wow 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 soal menjing-menjing gitu ya teman-teman ini terjadi setelah penghapusan nilai pasar senilai 1,4 triliun sejak November lalu temen-temen ya dan disini memang Bitcoin mengalami kenaikan yaitu didukung karena ini teman-teman crypto saham dan komunitas lainnya juga mengalami hari yang kuatnya jadi koyak saham dan komunitas lainnya itu memang mengalami kenaikan atau yang sangat kuat gitu yang ya teman-teman nah Bitcoin disini juga kita akan masuk ke berita yang selanjutnya nah yang mana yang tadi ya ini tadi komunitas yang ini ya teman-teman nah tuh mana ya apa yang ini ya ini mencapai ya intinya pokoknya sih Bitcoin ini mengalami kenaikan tapi teman-teman gimana ya ini belum belum stabil jadi Bitcoin ini bisa mengalami keturunan penurunan lagi karena kalau sudah mencapai di angka 44.000 USD kemungkinan dia akan aman jika menentu di angka itu ya teman-teman nah ini dululah berita-berita dari saya semoga bisa membantu itu untuk sangkuters-sangkuters jika apa ya sangkuters kalian sudah kejemput ya bisa di take profit 50% yang 50% di hold bisa gitu pokoknya tetap semangat lah ya sangkuters oke sampai nanti di video yang selanjutnya kawan-kawan semua ya selamat menikmati selamat menikmati